Pak Jokowi hanya buang-buang APBN dengan mengajak sejumlah artis makan-makan di IKN. Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu mah cuma memperindah kemasan, membuat perut-perut cukong gemuk. Ada ASN, dokter yang tidak masuk dalam skema perpindahan ke IKN, malah dia minta dipindah ke IKN. Pak Jokowi itu yang dia rusak, bukan karena korupsi, jaman Pato, IKN, yang dia rusak ini fondasi bernegara. Presiden Jokowi kembali menuai kritikan. Nampaknya, apa yang dilakukan dari orang tua Gibran ini selalu menuai kontroversi. Seperti yang baru-baru ini, Pak Jokowi kembali menginap di IKN. Namun tidak sendirian, Pak Jokowi mengajak beberapa artis dan influencer. Nah, inilah yang menjadi kritikan di media sosial. Beberapa warganet berkomentar, Pak Jokowi hanya buang-buang APBN dengan mengajak sejumlah artis makan-makan di IKN. Sebagai orang awam, tentu kita merasa nggak ada artinya juga Pak Jokowi mengajak artis dan influencer ini ke IKN. Toh juga kita lihat di media sosial mereka, mereka itu tidak terlalu sering memposting tentang IKN. Kecuali ya, mungkin setelah itu mereka akan aktif memposting IKN di sosial media mereka. Kalau tujuan Pak Jokowi untuk menarik perhatian warga Indonesia ke IKN melalui artis-artis dan influencer ini, tentu itu tindakan yang sia-sia. Karena melalui media-media saja, kita sudah paham bahwa IKN itu ya seperti itu. Tapi saya tidak mengujat Pak Jokowi guys. Tidak mungkin kan, sosok presiden yang diakui di Eropa harus kehabisan akal. Ya, kita sebagai warga negara berpikir positif ajalah untuk bangsa ini. Mungkin tujuan Pak Jokowi membawa artis dan influencer ke IKN untuk menarik perhatian influencer luar negeri, agar IKN semakin terkenal melalui influencer-influencer ini. Dengan begitu, nanti akan banyak investor-investor baru yang akan mencoba berbisnis di IKN. Nah itu guys, gimana? Masuk akal kan? Kalau menurut kalian, kenapa nih Pak Jokowi membawa para artis dan influencer ke IKN? Coba kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Apapun yang dilakukan, yang dibuat Pak Jokowi ini selalu salah di mata orang yang membenci Pak Jokowi ini. Mungkin orang-orang ini pada iri sama Pak Jokowi ini. Ya, nggak ada salahnya toh, mengajak para influencer Indonesia ini ke IKN Nusantara ini. Ya, cuma orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi lah yang bilang seperti itu tadi. Hado, hadoh, hadoh. Kita lanjutkan saja. Artis yang diajak Jokowi ke IKN ini. Presiden Jokowi dan Ibu Irana ini kembali berada di Ibu Kota Nusantara ini. Bersama sejumlah artis untuk melihat langsung IKN. Yang pertama, yang pertama asik. Ada Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Gading Martin, dan masih banyak lagi. Tujuannya memang jelas ini, untuk mempromosikan ini. Bisa dibilang begitu lah. Mempromosikan IKN untuk investor-investor luar negeri. Mantap, Rani. Jangan terlalu menganggap ini hanya permainan saja. Tujuan Pak Jokowi ini jelas ini. Ya, teknis lapangan seperti itu pasti banyak kejadian lah. Bukan hanya satu, itu banyak. Karena ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, dua tahun. Banyak berpikir, kita ngejar-ngejar. Tidak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada. Sesuai dengan rencana-rencana yang ada, tahapan satu apa, nanti tahapan dua apa. Sudah sesuai dengan itu. Bahwa kita ingin 17-an di sini, saya ingin memberikan semangat agar IKN ini bisa selesai sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Ini pekerjaan bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun. Ini Pak Jokowi tegaskan, IKN Nusantara itu pembangunan jangka panjang. Tidak bisa. Lima tahun langsung jadi, ini tidak bisa. Ini kan gimana ya, ini proyek besar, proyek, bukan proyek ecek-ecek lah. Dan ini, tapi banyak yang bilang, IKN bakal mangkrak. Ya, mbak sabar toh, sabar. Ditunggu. Awalah. Parah, parah ini. Kita jangan lupa, Bang. Ini ada masalah hebat juga. Kita punya IKN sekarang. Sebenarnya IKN itu, yang orang nggak tahu adalah, lupa kita bahwa kita ini belum pernah membangun ibu kota. Belum pernah membangun kantor bagi lembaga negara, Bang. Belum pernah membangun tempat-tempat penting untuk merayakan keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Itu belum ada, Bang. Ini semua sekali lagi, tiba masa, tiba akal. Kantor presiden itu adalah kantor gubernur jenderal Belanda. Dan kantor dirut VOC, begitu ya. Kantor DPR kita ini kantor, apa namanya, Konefo, Bang. Itu bukan kantor parlemen. Dan lain-lain lagi, semuanya sebenarnya tidak ada rencana gitu, kalau kita bicara ini. Maka, kita ada IKN sekarang, panahnya luas, itu kita bisa merancang satu desain, ya, ibu kota yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk suatu hari dia datang ke ibunya dan menemukan inilah kita, gitu. Nah, ini sebagai penutup di bagian pertama, saya ingin menjelaskan gini, Bang. Kalau kita mengambil contoh negara-negara yang agak ideal mendesain negaranya itu, kenapa Amerika sekarang menjadi superpower dan memimpinnya sampai hari ini, Bang, ya. Itu karena dia mendesain, apa namanya, ibu kotanya itu secara serius, gitu. Jadi, ibu kota Amerika itu ada dua bagian, Bang. Bagian pertama yang disebut memory of the nation, bagian kedua yang disebut dengan, apa, the brain of the nation. Memory of the nation itu adalah museum dan tempat pusat-pusat pengetahuan yang siapapun anak orang Amerika datang ke situ, dia tahu inilah bangsaku. Ada museum orang Indian, ada museum orang Asia, ada museum orang Afro-Amerika, ada perpustakaan terbesar di dunia di situ. Itu yang dia puter. Anak-anak seluruh Amerika datang berwisata ke situ. Jadi saya, kalau ada orang mengkhawatirkan sepinya IKN, Bang, ya, menurut saya keliru, karena dia belum paham ini bahwa apa namanya, suatu hari, IKN itu akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh seluruh anak Indonesia apabila kita mendesainnya secara baik. Bisa dikatakan, pembangunan IKN ini merupakan pembangunan peradaban baru bagi bangsa Indonesia. Gimanalah menurut kalian ini soal pendapat dari siapa ini bahas ini? Fahri Hamzah ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gedung Garuda, ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara yang mana? Bercuma. Gedung mewah-mewah kalau bangsanya tidak sejahtera. Ini salah satu anak apa ini mestinya? Coba. Orang ini mau ngomong apa ini? Kalau cuma pengusaha yang perutnya kenyang. Ini sama saja mempercantik, memoles wajah dengan bedak, tapi penyakit, penyakit kanker di tubuh dibiarkan. mending ngobatin penyakit. Penyakit apa? Tuh, rakyat masih banyak yang kelaparan. Tanah-tanah masih dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Tuh, contohnya di Cirebon tuh. Indosemen. Cagar budaya. Tanah keraton. Tanahnya dikeruk. Itu ngapain itu? Cuma bikin ikon-ikon begitu. Itu mah cuma memperindah kemasan. Membuat perut-perut cukong gemuk. Ya weis lah. Sekarpe. Tapi ini memang benar. Memang ininya gedung Garuda Nusantara. Serius teman. Weis lah, menurut weis. Oh, Allah. Ya kalau pengen Anda ini sejahtera, ya kerja dong. Jangan nyinyir. Pak, nggak ada gunanya. Kamu pakai kopiah hitam ini. Tapi kerjaanmu cuma nyinyir ini. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Gimana tau bang? Aduh, parah. Betul Pak Jokowi. Anda tau akibat nikel dilarang? Nikel dilarang. Faisal Presiden. Biji nikel yang dilarang. Biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga. Kan nggak ada harganya. Harganya di Shanghai 80 dolar. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu 34 dolar. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tangan lalu itu namanya. Tangan lalu. Silahkan Pak Jokowi. Katanya itu lho, Pak. Saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan. Ngomongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rejeki nombok 450 trin. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan harusnya rakyat Indonesia. Cina yang dapat 400 stilinnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Jangan senaif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan. Makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi jaman Pato, RKN. Yang dia rusak ini fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Mesti lawan. Kamu udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih. Lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu. Iya gak? Kejaksaan kayak begitu. Nangkep-nangkepin orang sekarang. Nangkep-nangkepin David Lim itu buat saya panggawan. Yang bisa bisa menyuarakan itu ya. Suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN itu kalau ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis. Gak ada. Namanya otorita. Badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita itu otaknya bisnis. Ya otorita batam. Otorita jadi luhur. Bisnis. Nah kalau bisnis itu hitung-hitungan bisnisnya itu kalau saya bangun properti di sana penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Gak bisa saya bikin properti seperti Ciputra Group itu bikin properti kalau penduduknya cuma 200 ribu dan PNS semua mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun. Gitu. Bisnis itu bisnis sama juga beneran otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan menipu kota pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joya Adikusumo dapat pengadaan air ada Sukanto Tanwoto yang pembayaran tanahnya gak tau kapan ada Starbuck ada Kopi Kenangan yang gitu-gitu aja diurus dan itu Pak Jokowi aduh ya kalau dari awal memang sudah sakit hati ini bawaannya cuma pengen menghina dan apa ya hmm dan menyalahkan terus Pak Jokowi gitu ini Jokowi selalu salah di mata orang-orang yang seperti Bapak Faisal Basri ini coba kalian tulis di kolom komentar itu pendapat kalian ini saya tunggu bayangan orang yang sebagian dulu gak mau pindah saya justru menemukan surat yang minta kepada saya sebagai men-pan RB ada ASN dokter yang tidak masuk dalam skema perpindahan ke IKN malah dia minta dipindah ke IKN oh iya Pak dan surat itu langsung saya teruskan ke Menkes bahkan ada PNS yang tidak masuk skenario perpindahan dia menyatakan dia punya kemampuan digital dia pengen pindah ke IKN ada kompensasi gak buat mereka Pak? nah banyak ASN yang pengen pindah ke IKN gimana kalian pada mau gak coba kita lanjutkan videonya ini misalnya kita kan mereka pindah ke sana mereka jadi esonan 2 atau menjadi apa jadi gini ini kita sedang siapkan kami sedang menyiapkan 4 alternatif 4 opsi yang akan dibuat ke ratas kepada Bapak Presiden yang disebut dengan Tunjangan Bionier Tunjangan Bionier tapi yang pasti yang di awal akan pindah ini mereka akan mendapatkan apartemen Hunian oke dia tidak perlu berpikir lagi untuk cari perumahan dan apartemen Hunian ini cukup luas yang pertama pindah ini luasnya 98 meter persegi dan view-nya sangat bagus kami sudah lihat disana topping satu unit untuk satu keluarga nah satu unit satu keluarga untuk sementara eselon 1 seluruh eselon 1 bagi mereka yang apa namanya di bawah eselon 2 nanti bisa share sharing dulu sambil menunggu apartemen yang baru selesai oke dan mereka ke kantor juga berdekatan tidak terlalu jauh dan sistem transportnya juga menggunakan sistem yang hemat energi yang tidak positif nah yang kedua kita sedang siapkan tunjangan pionir bagi yang pertama kali pindah mereka akan mendapatkan tunjangan nah tunjangan nilainya berapa eselon 1 eselon 2 dan seterusnya kita sedang menunggu keputusan bersama Pak Presiden lewat ratas nanti bayangan orang ini loh ASN mana yang gak mau pindah ke IKN ini kalau fasilitasnya seperti itu tadi memang mantap ini harusnya saya sih yang kesana kita lanjutkan ketika Pak Jokowi mencetuskan ide akan memindahkan ibu kota saya seribu persen dukung kenapa Jakarta ini sebagai sebuah ibu kota sebagai sebuah kota beban ini sudah terlalu berat agak sedikit sedih karena IKN ini dijadikan isu politik karena menurut saya harusnya kita sepakati bersama saya berharap sih ini jangan dijadikan gorengan politik semata kenapa efeknya panjang Jakarta itu kepadatannya 16 ribu jiwa per kilometer kalau kita bandingkan dengan Singapura itu kepadatannya 8 ribu jiwa per kilometer kalau kita itu double dari Singapura Jakarta itu per hari 7.500 ton produksi sampahnya karena kita asumsinya gini kalau satu orang manusia Jakarta itu melakukan dua aktivitas yaitu konsumsi dan produksi minimal satu orang manusia Jakarta ini menghasilkan dua jenis sampah minimal bahkan sepanjang tahun 2022 itu 3 juta ton sampah yang diproduksi oleh Jakarta IKN adalah bentuk kota masa depan bentuk peradaban kota-kota Indonesia atau sebuah tempat yang harusnya nanti dilakukan oleh kota-kota di Indonesia saya sangat setuju dengan Mbak siapa ini Mbak Samara ini ya memang paling bener ini ibu kota ini dipindah ke Kalimantan ini ini jelas-jelas Pak Jokowi memikirkan masa depan untuk Indonesia itu ajalah yang mantap mantap Pak Pak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri itu faktanya dan hanya Iblis yang tidak mengakui hal itu era Soeharto kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini konsekuensinya mati atau hilang tidak pulang-pulang di era SBY ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah memikinannya tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi dibangsat-bangsatkan dilaknat-laknatkan dikurang ajarkan bahkan diibiskan kita patut bersyukur kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Jokowi Dodo dihina dicaci maki dia biasa saja ini loh harusnya bangsa Indonesia ini bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan pemimpin seperti Pak Jokowi yang selalu sabar dan tetap memikirkan bangsa Indonesia hanya orang-orang yang benci kepada Pak Jokowi yang tidak tahu maksud baik Pak Jokowi untuk bangsa Indonesia nah gimana menurut kalian silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang sekian dari saya terima kasih selamat menikmati